Intro Bertemu kembali lagi di channel RCVenetik Oke, seperti biasa sebelum kita lanjutkan video Jangan lupa like, share, dan subscribe pada channel ini So, hari ini video ini saya upload disebabkan timbulnya beberapa persoalan di ruangan komen Di mana pertanyaan mengenai tayar yang saya gunakan Pada rig FJ45 saya lah Oke, so, tayar itu menjadi tanda tanya semua orang Dari manakah tayar yang seakan-akan menyerupai Oke, sintipit tayar Oke, kalau korang tahu siapa-siapa yang memang main apa Ataupun suka tengok real life 4x4 Oke, jarang ada menggunakan sejenis tayar yang dipanggilkan sintipit lah Oke, sintipit itu merupakan brand Oke, untuk tayar Oke, disebabkan Oke, pattern tayar itu seakan-akan menyerupai sintipit ataupun kita panggil tipan lah Oke, so, hari ini saya akan jawab persoalan kamu semua Dari mana dan saya perolehi bagaimana cara memperolehi sintipit tayar ini lah Oke, seakan-akan lah Oke, so, yang ini adalah MN86 ataupun MN86 standard tayar dan rim Oke, so, kalau korang tengok ini adalah pattern bunga yang asal Oke, sebelum dipotong Oke, menjadi seakan-akan rupa sintipit Oke, sebenarnya Cara pembuatan begini ini bukan saya yang reka Oke, ini adalah hasil daripada saya melihat beberapa orang yang telah membuat tayar MN86 terang Oke, menyerupai seakan-akan tayar lipan lah Ataupun sintipit ya guys Oke, so, menjadi pertanyaan So, macam mana So, saya cuba buat Oke, dan Cara Untuk menghasilkan itu adalah Dengan cara memotong Akses-akses bunga-bunga yang lain ni lah Oke, seperti ini So, yang ini adalah yang original So, yang ini yang sudah dipotong bunga dia lah So, cara pembuatannya adalah Korang mesti buang Ataupun potong bunga Pada korang punya original MN86 punya tayar ni lah Oke, cara pembuatannya Korang potong And then korang tinggalkan Oke, tinggalkan satu And then korang potong Oke, and then tinggalkan Korang potong Tinggalkan Oke, sama juga untuk Pada bahagian yang sebelah sini Oke So, dia samalah cara Oke, potong Potong Tinggalkan Tinggalkan Potong Potong Tinggalkan Tinggalkan So, dia akan jadi Seakan-akan Tayar Si tepit Oke, dia akan lagi nampak Beda kita Pusing macam ni lah So Siapa-siapa yang Tertanya-tanya Dimana Saya dapat Tayar ni Oke Ini adalah pun Hasil daripada Orang lain lah Oke, yang Saya adaptasi Juga Tapi Saya bukan Klaim Saya yang Mulakan benda ni Tidak Sebenarnya Oke Cara pembuatan tayar Macam ini Menyurupai tayar Lipan ni Sudah Memang Lama Oke Cuma Saya Upload Video ni Untuk share Dengan korang semualah Cara Pembuatan tayar Oke Ataupun bunga tayar ni Seakan-akan Sintipi tayar Ataupun tayar Lipan Oke So Yang ini adalah rim Dengan tayar original Oke Yang ini Tayar original Yang sudah dibuang bunga So Kalau korang mempunyai Persoalan Dari mananya datangnya Tayar Sintipi ni So Inilah dia Oke Korang perlukan Cuma tayar MN 86 Oke And then korang potong bunga dia So dia akan Jadi macam ni Oke So Oke Satu lagi Oke Yang ini adalah Disini Adalah rim Bitlock Untuk WPL lah Model WPL Oke Kalau macam korang tau Rim yang original Tidaklah sebesar mana Yang Rim MN Lenti series Ataupun FJ45 Itulah Oke Standard rim Itulah guys Oke Dia sebenarnya adalah Rim biasa saja Oke Yang ini adalah Standard rim MN So yang ini Ukurannya pada Untuk dia punya hub Rim ini Sama Tapi dekat Bahagian belakangnya Ada sedikit Perbezaan lah Oke So Kalau siapa-siapa Yang memiliki NBPL Oke Ataupun korang ingin Mencari bitlock rim Untuk korang punya BPM Nanti saya akan Letakkan Link saya le Pada video ni Oke So korang boleh Perolehi Perolehi Remy Daripada Link itulah Oke Dia akan direct ke Sial Oke guys So kalau korang mempunyai Persoalan Oke Mengenai Apakah barang-barang yang Saya gunakan pada Rik saya Oke Nanti saya akan Jawab Korang punya persoalan Itulah Oke Kalau korang rasa Video ni membantu Oke Korang boleh share Dengan korang menyarakan Oke Bagi tau Oh Begini Bula cara Pembuatan Tayar sintepid Oke Tinggal hanya Menggunakan Tayar MN 86 ni ya Guys Oke Rasanya itu saja Kalau korang mempunyai Sebarang persoalan Oke Korang boleh komen Di ruangan Komen di video ni So nanti Saya akan jawab lagi Terperinci lah Oke Ketemu lagi Di video Akan datang Selamat menikmati Selamat menikmati